Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu Kemudian orang bertanya apakah hewan semacam ini boleh untuk dikorbankan Sementara cacat itu adalah cacat yang cukup parah bahkan menyebabkan hewan itu pincang sehingga tidak sah untuk dikorbankan Baik, disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW pernah menyebutkan tentang empat cacat hewan yang tidak boleh dikorbankan Salah satu yang boleh disebutkan adalah pincang Dimana para ulama memberikan batasan apabila hewan itu pincang Apabila hewan itu pincang, ketika dia berjalan normal bersama kawan-kawanannya Dia selalu dalam posisi ketinggalan paling belakang Maka hewan semacam ini tidak boleh untuk dijadikan sebagai hewan korban Nah, kalau kemudian mengalami pincang dalam situasi seperti ini apakah harus diganti? Sekarang kita akan jelaskan sebagai berikut Parulama menjelaskan bahwa binatang itu ada dua keadaan Yang pertama adalah binatang yang sudah ditakyin Hewan yang direncanakan untuk dikorbankan Yang pertama ada hewan yang sudah ditegaskan Hewan yang sudah ditegaskan Artinya dia sudah ditakyin Ditegaskan untuk dikorbankan Yaitu hewan yang sudah ditakyin Misalnya dengan pernyataan Saya akan menjadikan hewan ini sebagai hewan korban Kamu akan saya korbankan Atau dia punya niat dan dia menyatakan Hewan ini akan saya korbankan Maka seperti itu berarti sudah ditakyin Yang kedua hewan yang belum ditakyin Belum ditegaskan untuk dikorbankan Misalnya baru sebatas beli untuk dimiliki Dan dia masih punya beberapa rencana Sehingga disini belum ada kepastian Belum ada penegasan Mengenai rencana untuk dikorbankan Artinya dia baru sebatas dimiliki Dia baru sebatas dimiliki Tapi belum ditakyin Baik Untuk jenis yang kedua ini Dia masih punya banyak rencana Apakah nanti akan dikorbankan Ataukah tidak dikorbankan Bisa jadi akan dia jual Bisa dia rawat Bisa juga dia korbankan Bagaimana status hewan Kalau sudah ditakyin Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibn Uthayyimin rahimahullah Dalam Asyarhul Mumti Belum mengatakan Lama ta'yanat sarat amanatan Apabila hewan itu sudah ditakyin Maka statusnya menjadi amanah Indahu Di sisi orang ini Di sisi pemiliknya Kalau dia sebagaimana Barang titipan Apabila hewan itu menjadi hewan amanah Lalu hewan itu mengalami cacat Bukan karena keteledoran dia Atau perbuatan dia Maka tidak ada kewajiban Bagi orang ini Pemiliknya Untuk ganti rugi Dan hewan ini sah Sebagai kurban Baik Jadi kita tuliskan disini Posisi hewan Apabila Sudah ditakyin Maka statusnya menjadi hewan amanah Dan ketika mengalami cacat Jika mengalami cacat Ada dua keadaan Kalau cacatnya karena teledor Karena pemilik Teledor Atau Kesengaja Dilakukan oleh pemilik Maka wajib diganti Yang kedua Jika Bukan karena teledor Bukan karena teledor Maka Tidak wajib diganti Kemudian apakah sah Jika digunakan untuk kurban Jadi misalnya saat diturunkan Ternyata mengalami pincang Apakah hewan yang pincang ini sah Untuk dijadikan sebagai hewan kurban Baik Disini kita bacakan Keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Kudama Ibnu Kudama mengatakan Jika siat telah menetapkan Satu hewan tertentu Sebagai hewan kurban Dan dia sehat Bersih dari cacat Kemudian hewan itu mengalami cacat Yang menghalangi keapsahan Untuk dikorbankan Dia boleh untuk menyembelihnya Tetap lanjut Apabila cacat itu terjadi Setelah ta'yin Apabila cacat itu terjadi Setelah dia ditegaskan Misalnya Dia sudah beli Kemudian sudah diantar Saat penurunan Di malam iduladha Hewan itu mengalami cacat Sampai pincang Maka tetap boleh disembelih Wa'ajza'at hu Dan sah sebagai kurban Ru'iyah hadha Pendapat ini diriwetkan Dari Atok Hasan al-Basri Ibrahim an-Nakhai Az-Zuhri Al-Thawri Imam Malik Al-Shafi'i Dan Ishaq bin Rahuya Kita bisa lihat Ada banyak ulama salaf Baik di kalangan Para tabi'in Tabi'-tabi'in Maupun generasi setelahnya Yang mengatakan bahasanya Seperti ini sah Baik Dan dalil tentang ini adalah Keterangan yang disampaikan oleh Sahabat Ibn Zubair Radul Anhu Beliau pernah melihat ada Ontah hadiyu Ontah hadiyu itu Ontah yang dihadiahkan Untuk Mekah Ketika orang itu Haji Tamattu Atau Haji Kiron Maka dia menyembelih Ontah hadiyu Dan aturan ontah hadiyu Sama sebagaimana Aturan kurban Ontah hadiyu ini Mengalami buta Sebelah matanya Dan ini termasuk Di antara cacat Yang menyebabkan Tidak sah Saat Abdullah bin Zubair Melihat ini Beliau mengatakan Kalau dia mengalami buta Sebelah ini Setelah kamu beli Maka lanjutkan disembelih Artinya Tidak memengali keapsahan Karena sudah ditegaskan Tapi kalau dia mengalami buta Sebelah sebelum kau beli Gantikan dengan yang lain Sehingga disini Kita bisa memahami Bahwa Apabila hewan itu Mengalami cacat Dan cacat yang terjadi Adalah cacat Sebelum dia ta'in Jadi waktu beli Kemudian Dia Belum ditak'in Maka Cacat itu Menyebabkan hewan tadi Tidak boleh dikorbankan Tapi kalau sudah ditak'in Jika cacatnya Karena Diluar keteledoran Bukan karena teledor Maka tidak wajib diganti Dan Sah Sebagai Kurban Nah Sekarang yang kedua Kalau cacatnya Belum ditak'in Sebelum ditak'in Kalau cacatnya sebelum ditak'in Tidak boleh Untuk Kurban Baik Sehingga dari penjelasan ini Kalau kita mengalami kasus Seperti tadi ya Ada hewan yang diturunkan Dari kendaraan Di malam idul adha Atau ha minus satu Kemudian dia jatuh Atau kecepit Atau apapun Dalam proses Saat dia dikirim Mengalami cacat Sehingga dia Pincang Atau cacat yang lain Yang menyebabkan dia tidak Sah untuk dikorbankan Maka tetap boleh Untuk dilanjutkan Dikorbankan Karena hewan ini Sudah ditegaskan Sudah ditak'in Wallahu ta'ala alam Demikian Semoga bermanfaat Wassalamuala ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam